Manajemen Rumah Sakit UMI Kota Bogor, Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf atas adanya kontroversi kasus swab pemimpin FPI Habib Rizik Syihab. Direktur Rumah Sakit UMI Bogor, Andi Tatat, menjelaskan pihaknya memang mengalami kelemahan maksud saya dalam sistem manajemen internal di rumah sakitnya. Hal itu lantas membuat Habib Rizik bisa secara diam-diam melakukan swab tanpa diketahui pihak rumah sakit. Pihak keluarga Rizik mengklaim bahwa Rizik Syihab telah dites swab oleh tim medis dari Mersi, sebuah organisasi sosial kemanusiaan yang bergerak di bidang kegawat daruratan medis dan bekerja secara non-profit. Menyoal hal itu, Andi Tatat lantas menjelaskan bahwa seharusnya Rizik bisa menjalani swab disaksikan pihak rumah sakit dan Satgas COVID Kota Bogor. Yang menambahkan, sampai saat ini pihak rumah sakit Rizik belum mendapatkan informasi atau hasil dari tes swab yang dilakukan Mersi. Ia menjanjikan pihak rumah sakit siap berkomunikasi dengan Mersi untuk mendapatkan hasil tes swab Rizik Syihab. Pelaksanaan tes swab terhadap Rizik yang dilakukan diam-diam tanpa sepengetahuan pihak rumah sakit UMI dan Satuan Tugas COVID-19 Kota Bogor menuai kontroversi. Satgas COVID-19 Kota Bogor mempertanyakan pelaksanaan tes swab Rizik yang dilakukan tim medis eksternal dari Mersi di rumah sakit UMI tanpa sepengetahuan pihak rumah sakit. Selain itu, Mersi juga disebut tidak terdaftar sebagai rujukan pelaksanaan tes COVID-19 dan tidak punya laboratorium untuk pelaksanaan tes. Ya, terkait dengan pelaksanaan PCR terhadap pasien kami, Habib Rizik Syihab, yang dianggap oleh tadi dari pihak Pemkot tidak sesuai dengan aturan, kami menjelaskan bahwa tidak ada maksud sedikitpun dari kami untuk menutup-nutupi. Kami akui memang ada kelemahan dari internal kami dalam melakukan komunikasi dan koordinasi internal sehingga terkesan, kesannya secara itu menghalang-halangi. Yang seharusnya dalam pelaksanaan PCR dilakukan oleh tim kedokteran pribadi beliau yang pada tanggal Jumat 27 November 2020 sebagaimana disepakati saya dengan Pak Wali harus disaksikan oleh perwakilan dari Tadjarah Kota Bogor tapi ternyata tidak terjadi. Untuk itu kami menyampaikan permohon mamas pada sadgas COVID Kota Bogor dan insya Allah kedepannya kami siap untuk bersinergi dalam penanggulangan COVID-19 di Kota Bogor. Ada pun pandangan bahwa kami tidak memberikan laporan yang lengkap terkait dengan laporan tempat laboratorium tempat uji spesimen yang terjadi adalah kami pun sampai saat ini belum mendapatkan informasi mengenai hal itu. dan sampai saat ini kami masih mengusahakan kepada pihak Mersi Mersi tapi sampai saat ini juga kami belum bisa mendapatkan hasil bahwa untuk tetap sampai menunggu hasil pemeriksaan itu selesai tapi beliau tetap meminta untuk pulang. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya!